selamat menikmati selamat menikmati oke tapi kemudian pelaksanaan itu tidak mudah karena harus mencari waktu tidak saja waktu kami tapi juga waktu Pak Uyungjin yang suatu ketika pernah bikin janji tapi luput karena kami bisa Pak Uyungjin pergi Pak Uyungjin bisa kami yang tidak bisa oke itu yang pertama yang kedua terima kasih Pak Uyungjin dan seluruh manajemen dan OHD Museum memberi kesempatan pada kami hari ini menerima rogongan besar ini untuk mendengarkan nanti paparan apapun terkait dengan Pak Uyungjin selaku kolektor terkait Pak Uyungjin selaku pendiri OHD Museum dan proses-proses pengoleksian Uyungjin seorang bukan pemula seorang kolektor tapi dia bergerak lebih dari 20 tahun yang lalu sebelum Pak Uyungjin sudah ada para kolektor lain maaf 35 tahun yang lalu maaf tidak bermaksud mengkorupkan di kediaman di jalan di Bonokoro dan ada satu tempat lain lagi di saya tidak tahu namanya jalannya nanti akan akan dijelaskan Pak Uyungjin 35 tahun adalah pengalaman yang tidak sederhana penuh tantangan tapi juga satu hal yang ide baik banyak orang punya angan-angan baik tapi tidak saya Pak Uyungjin pada siang hari ini adalah rogongan besar ini sebagian kecil justru mahasiswa pasar sarjana isu yang kata terutama juga mahasiswa dari magister tata kelola seni karena memang mahasiswa tidak banyak tapi rogongan besar ini pertama juga didukung oleh Jogja Museum Society komandan Jogja Museum Society mas itu silahkan berdiri dengan seluruh anggotanya yang hari ini terlibat monggo bisa hadir tepuk tangan hadir di setuju sebagian yang lain adalah para mahasiswa S1 juga mahasiswa dari nanti palingnya terlalu menyebutkan nanti identitas partisipan hari ini selain teman-teman Pak Uyungjin Sarjana atau isi Yogyakarta demikian mengakhiri pengantar kerjasama ini tidak akan berdiri di sini Pak karena saya berharap sejumlah mahasiswa akan melakukan riset akan melahirkan penelitian-penelitian akan menempatkan Pak Uyungjin sebagai sumber atau museum sebagai sumber penelitian misalnya itu saja pengantar saya terima kasih hormat saya dan penghargaan yang sedikit-tingginya kepada teman-teman yang hari ini menjadi bagian dari tour museum ini dan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi kepada Pak Uyungjin yang menerima kami di tengah kepadatan agenda saya akhiri terima kasih selamat siang dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Arif terima kasih terima kasih Pak Tano atas introduksinya saya betul-betul di hari ini merasa sangat terharu mengingatakan awal-awal memulai siang kita karena sebenarnya tanpa peranan dari isi saya tidak akan bisa menampilkan saya memang bukan murid atau mahasiswa yang terdaktar tapi sebenarnya saya ini de facto itu mahasiswa juga dari isi saya berada sendiri lupa dari guru-guru isi dari Pak Afani Pak Widaya Pak Apau Pak Ngawang Gunar semuanya dan sampai sekarang itu hubungan juga masih erat jadi sebenarnya berdirinya OHR Mulyo ini tidak atas anjuran dari seniman isi makanya kita ini juga sering dirugi sebagai kolektor yang koleksinya itu very Jogja oriented dan itu saya kira yang pasti bisa dimaklumi karena Magelang itu dekat dengan Jogja untuk berusukan dan sebagainya itu enak saja di Magelang ke Jogja sebentar tengah malam juga bisa pulang lagi tidak usah minat jadi saya kira itu sangat bisa dipahami tapi bahwa kita ini sampai sekarang bisa jadi begini itu sudah tidak terpikirkan karena saya mulanya juga sama seperti kolektor lain sedar senang memkoleksi apa yang kita suka untuk pasaran rumah tapi akhirnya kok jadi begini jadi semua ini satu perjalanan yang mungkin sudah ditetukkan dari atas yang tidak kita rentanakan dan untungnya bahwa selama proses ini memang kecintaan dan harus di lupa passion itu bertahan terus karena tanpa passion tidak mungkin kita bertahan karena ini memang melelakan menguras tenaga menguras dana tapi kita jalan terus ya walaupun banyak halangan banyak kritik banyak apa kita jalan terus dan saya kira itu juga berkat dukungan dari para seniman dan saya kira anda semua ini akan menjadi seniman saya mohon juga dukungannya untuk seterusnya kemudian kemudian tahun tahun depan kita berayakan 20 tahun saya wari yang kedua adalah sebelahnya kita dapat uang belakangnya kita bangun itu tahun 2006 ini ini adalah warisan ayah saya yang dulunya ini budang tebako saya pakai ini sebenarnya bangunan dibangun ayah saya tahun 1953 tidak kita apa-apain cuma atasnya saja kita naikkan sedikit sebenarnya sudah tingkat tapi ini adalah budang tebako yang saya bangun sendiri tahun 1980 juga kita tidak abduhkan karena memang kita dana untuk bangun bangunan itu tidak ada dana itu semuanya habis serap dan kita memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada yang akan beropasi sesuai mungkin tapi bisa dimanfaatkan yang saya bukai itu isinya sebuah karya sedih bahkan khas dapat tiduran saya dan sebagainya nah itu ya karena memang sudah gantung dan disini kita bikin suatu pameran tempur dari setiap tahun yang bisa ukuratori orang-orang yang udang yaitu kadang-kadang saya ukuratori sendiri juga sebenarnya ini suatu bangunan ini sebenarnya adalah suatu antitesis dan keserak kebetulan itu saya saya masuk ke dalam pikiran saya terhadap pameran yang lalu karena pameran yang lalu itu hanya mengenai manusia yang ada hubungannya dengan sejarah tapi terutama sejarah selama 70 tahun tidak menikah karena tahun yang lalu kan ulang tahun Indonesia menikah 70 tahun disitu kurator justru sebenarnya memamerkan sejarah kalau sejarah secara keseluruhan akhirnya dikonsentrasikan kepada manusianya saja nah manusia ini pikir saya dimana-mana mendominasikan selalu manusia-manusia kali ini gimana sih manusia ini kita singkirkan dulu lah untuk sementara karena manusia ini sudah-sudah banyak mengganggu ya mengganggu kita sendiri sebenarnya mengganggu dunia ini tapi apakah mungkin karena seni itu kan yang bisa membuat seni itu kan dari manusia gitu kan kalau nanti berkontradictory tapi saya kira mungkin kan adalah seniman membuat karya yang bebas manusia jadi dalam prakteknya sebenarnya dalam pameran ini itu tidak ada subjek manusianya itu berarti kan dari alam alam benda apa landscape seascape apa seti-seti kalau manusia bisa ada objek juga abstract semi-abstrak karena bentuk manusia atau sisa-sisa atau yang disetika manusia sudah tidak berupa manusia tidak bisa berfungsi bagi manusia itu masih kita tolerir tapi proses kuratorialnya yang saya lakukan bersama-sama yang saya lakukan itu sebenarnya memang juga agak berbeda kita ini bukan top down tapi bottom up dari kita ini kelilingan keseniman-seniman berusukan itu memang kesenangan saya berusukan cari-cari kalau nemu karya yang cocoknya bagus baru kita ngomong-ngomong kalau tidak ada yaudahlah kita ngopi aja jadi kita itu tidak mau undang keseniman ayo kita mau bikin pameran seperti ini yuk bikin buatnya saya kalau nanti karyanya kita perang segan perang bagus mau menolak perasaan mau diteruskan perasaan juga mau bikin baru enggak ada waktu ini makan waktu banyak tapi kerita itu tentunya tidak bisa mendapatkan jumlahnya yang utuh untungnya kita itu punya koleksi yang jumlahnya cukup banyak variasinya cukup besar itu karena mereka jadi sangat objektif membandingkan karya tidak dipengaruhi oleh nama-nama besar alamkah senangnya itu saya kira siripan muda kalau orang bilang wah saya lebih suka ini daripada yang kalau pasal juga membutuhkan spirit pada siripan muda yang akhir-akhir ini pasal itu lesu supaya mereka bisa mereka itu perwadah yang surprise dari mengikok para pembeza karena saya pernah baca kita itu mengatakan bahwa good shows itu harus ada surprise-nya kalau misalnya oh ialah sama baca dan itu saya terah singkat apa ini tanpa merahmi memasuki sesi diskusi yang segera akan kita lakukan tapi sebelumnya Bapak kami akan sampaikan peserta tidak profesi kedokteran tapi ini suatu blessing in disguise bahwa saya itu diwarisi perusahaan tembako oleh ayah saya antara budang ini dan sebagainya jadi saya itu hidupnya dari penghasilan tembako ya padahal di dunia kedokteran ini kan waduh gak boleh gitu kan tapi hal ini jadi jadi blessing in disguise buat saya jadi Bapak menyampaikan kalau dalam ada pameran temporer dua kali kira-kira dua kali setahun nah itu dari mana kita kira-kira bisa tahu infonya atau memang ada rutin tiap waktunya itu sudah pasti kira-kira kapan atau misalnya kalaupun ada publish gimana kalau misalnya kita pengen tahu pameran-pameran temporer itu tidaknya sedih lupa dari mana-mana sekitar ini kalau saya tanya mereka kok tahu keberadaan OHD museum dari mana sosial media itu juga mereka yang menonton upload foto-foto selfie dan temennya pada datang begitu lah itu memang di zaman sekarang yang paling hebat tiga atau empat pertanyaan tadi sangat mendasar yang menjadi persoalan museum kita atau persoalan kita dan museum dan itu nah saya sejauh ini sering melempar kritik pada kritik terhadap keadaan jadi saya mengatakan Indonesia sampai hari ini nyaris tidak ada kultur museum nah saya sendiri mengarang-arang dengan istilah kultur museum itu tapi kemudian apa yang saya masuk dengan kultur museum saya menengaranya dengan segerhana satu pertama adalah bahwa kalau membandingkan kultur Eropa Amerika misalnya kurator itu mesti dilahirkan oleh museum atau kemudian perilaku publik terhadap benda-benda seni itu karena diedukasi oleh museum nah ironinya adalah negeri ini punya museum berjajaran di mana-mana tetapi 15 tahun lalu tidak sampai 20 tahun lalu saya beberapa kali diundang oleh beberapa museum pemerintah kemudian keluhannya menarik mas saya itu menjadi pegawai museum itu itu karena ada stigma yang tidak dikatakan tapi kami rasakan adalah kami ini dimusiumkan artinya ada stigma bahwa menjadi pegawai museum itu pegawai yang yang tidak penting itu mendengar pertama kali itu saya seperti ditampar dua kali kanan-kiri pelak-pelak itu langsung pening gitu ini bagaimana mungkin negeri ini dibangun dengan satu stigma bahwa pokokai museum itu dimusiumkan saya sendiri itu juga anggota dari global private museum association itu adalah saya founding member Indonesia itu satu-satunya akhir-akhir ini ada satu artinya maksud itu adalah private museum dari seluruh dunia yang kolektif adalah Asian contemporary seluruh dunia dan sahabat tahun bertemu di London paling lalu bahkan dua kali satu kali di Shanghai dan disitu kita lihat perkembangannya tentang museum yang ada hubungannya dengan funding ini itu yang paling menonjol itu China pada waktu itu pembicaraan dari China bilang sekarang museum itu harus didirikan di business center di mall atau begitu dan memang museum-museum di sana itu banyak sekali si kolektornnya ini orang kaya-kaya itu dikelilingi dengan mall hotel teater restoran dan sebagainya karena kenapa museum sendiri itu nomor income-nya harus dari bisnis-bisnis ini begitulah ah coba yang bisa begitu hanya kolektor dengan modal raksasa kok modal seperti saya enggak mungkin makanya itu waktu kan saya ngomong juga yang terakhir itu waktu di di suatu forum international doctor art stage itu yang dipimpin museum dari mana-mana saya kan mengatakan bahwa umumnya apalagi di sini kita itu kan funding terbatas padahal museum itu ada tiga hal penting gedungnya koleksinya dan programnya saya kolektor saya bilang kalau saya kolektor saya terlalu titik belajar pada koleksinya mereka membenarkan tapi sekarang itu ada lain-lain museum museum tanpa gedung museum without walls museum tanpa gedung museum itu saya kenal seorang yang juga anggota dari kita itu Munich Burger orang Swiss yang juga suaminya berusaha juga ada gedungan di kompong koleksi dia ini dikelilingkan di museum-museum di seluruh dunia sekarang ada juga museum without collection gitu loh jadi mereka hanya program-program gitu tanpa ada memamerkan koleksinya sendiri kok program-programnya menarik bisa menarik juga gitu kan jadi terserah kita mau kemana tapi karena saya berangkatnya sebagai kolektor saya selalu kepengen juga memamerkan koleksi saya selanjutnya kita akan kemudian seorang budakannya ini punya yang semacam tapi irinya tidak seapkan ini ini itu seperti gorot kocok jadi jendernya itu memang kayak gorot kocok dapetnya dia yang mengayomi tanah varian itu ada koleksi saya jadi ini kan kompeten ini dari batok kelapa yang dibuat oleh hendra asli semuanya ini asli asli semuanya ini warnanya banyak ada sedimanya sedimanya teman-teman teman-teman saya yang berubahkan mentor saya yang teman-teman bayinya pak aku aktif semua ini murid Tugoyono tahun 1969 dan dekat sekali mereka itu dekat menurut saya dia itu paling tahu dengan dia saya guru murid guru murid ini kan pemandangan desa dia ini hidupnya di temanggung dia ini seperti saya profesinya jadi dia bisa menghayati petani tembako itu luar biasa ini jalan antara sumbing dan sindoro berjalan monosobo jadi pemandang desa ini kantona yudho semua juga tapi warnanya berbeda total dunia asli sudah bisa bikin karya seperti ini luar biasa ini kalau kita pandikan ini ya ini kan kelihatan ini Jogja tapi kita ketika disana ini di poen walaupun Jogja tapi lebih cocok di Bandung kan gitu dia lebih cocok dari itu popo Iskandar tapi poponya juga tidak poponya yang lasim poponya yang lasim dengan kucing ayam dan sebagainya ini poponya yang ini kan ada yang punya tapi dengan kemiripannya ini Sri Habi Gorbudaya itu saya gejarkan yang seorang yang sudah dapat penghargaan luar biasa karya yang dilubah tapi disini masih tidak terexposkan ada ada Borobudur dia juga menghabar Borobudur tapi di sampingnya ada tembok besar sedangkan disana itu anak Jogja lagi Red One dulu lain saya kaget karena tahun 2008 dia ikut pada waktu lomba yang disponsori UNESCO Udi Tomo 100 tahun dia juri dia dapat hadiah raman dan karya pada waktu itu stupa-stupa Borobudur itu saya koleksi tapi sekarang kok lain itu ada kemiripan dengan Sri Habi Dijajarkan itu tidak begini oh nah ini ini sebenarnya tidak ya tapi ya boleh pameran ini sebenarnya pameran itu sudah terlalu-tahun lalu di atas pameran ketiga ini pada waktu itu saya mengundang kelompok jendela untuk berpameran disini dan karya-karya bergambar terus dimantuk funny terseorang banyak foto sudah masuk masyarakat dan masyarakat setelah selesai sayang surga ada bisa dibandingkan dengan my room nyamanku sis semua orang bilang mungkin di klub itu sepengar juga tapi ini ada my room lagi yang very sad ini adalah kamarnya Tatang Ganar di penjara dan ini closet ini ini BC dijadikan my room ini kan apa ini my roomnya Handi Firman sudah sangat penampur air jadi kaca dia ada kaca ini dan kaca ini menampung jadi refleksi dari keadaan rumahnya dia gitu kamar-kamarnya ini kalau kaca itu begini kan sudut lain lagi itu antara lain yang dua itu ada di Acor satu di sini nah ini alam benda kita mau lihat Bandung Sadali ini saya buru sampai Rio de Janeiro karena di sini sudah gak ada kayak umur lagi ya jadi Bandung ini kelihatan bestun sekali kan hanya itu secara gak sengaja secara gak sengaja itu sebenarnya saya kaget ketika satu bulan yang lalu saya ke Singapur lihat pameran di National Gallery Singapur di Framing Modernism di situ mereka juga merilis antara menghubungkan antara Modernism di Asia Tenggara dan di Eropa and beyond gitu dimana Kukisara Fadi dijajarkan sama si Agal yang dalam hal itu saya sebenarnya tidak melihat suatu hubungan tapi misalnya Joe Jackson sama Albert Marquet dari ada kesempatan kali Levo dari dari apa Vietnam itu sama sama Pia Bonan saya pikir loh kok projek bersama tapi kita sebelumnya sudah menentaran ini jadi kita tidak mengopi mereka heran sebaiknya lebih sering dilakukan karena merelasikan itu penting karena kita akan bisa melihat sosial historis itu yang menurut saya memang di hari ini kita kurang bagaimana sosial historis bagaimana riwayat seperti Afandi Anda saja bisa dipertemukan dengan Engel yang mirip tentang Fanko ini kalau dijajarkan sama Fanko lebih cocok daripada Afandi yang itu dijajarkan sama Syakkal menurut saya karena Syakkal surrealis ini sudah orang pasti tapi ini orang harus mencari bagaimana lukisannya mencocok makanya kobra musim ketika itu masih terlihat sama Andi widayah tertutup very strong dia lukis itu kadang-kadang ada lukisannya begitu nah ini sebenarnya kundak ini ada lukisannya juga tapi tempatnya kan tidak memungkinkan tapi itu Baju banyak itu apa F1-nya iya itu paling bagus wah itu langsung ngangkat semua aja iyalah kontemporer ngangkat ngangkat yang ini harus pulusan harus pulusan harus pulusan kayak gitu kecil-kecil gak bisa jadi itu kan itu kan ganti harus ada hijauan dia lakukan tidak sah dia lakukan tidak sah gak abstrak bagi abstraknya lain sebenarnya Rudi itu mau bikin surprise dengan batang pokok masih batang jati jati lima potter yang dia cor karena tempat digunflik tapi gagal nah ini adalah meja lurah kan meja lama jadi ini adalah konsepnya dia itu bahwa ini kan sebenarnya bersejarah bahwa sejarah itu sampai karaku gak hilang ini kan masih dipakai terus tapi dia ngasih lihat diolah sama sekarang dicor ini alat-alatnya itu dicor ini sama dia ditinggal cuman dia bilang sebenarnya it's not finish karena dia bodyboard lady sama kusingnya dia bilang nanti mau disusun iya karena utama itu dia tuh pokoknya masuk saya buat bau kita boleh bingung keren orang itu tidak sembarangan tapi dia kecewa sekali bahwa tidak bisa ditampilkan di keadaan yang ketiga maka ini saya bilang saya pilih ini ini sudah puncaknya kamu untuk sementara habislah ngandung tenaga kamu kok diteruskan mungkin sementara gini lain kali bisa naik lagi langsung bisa ambil lemat dateng omidu terajok omidu siaran tapi dia yang nomor dua yang baik merah si diwani yang itu saya masih memperbaiki memperbaiki ini langsung tapi Pak Andi bilang tak gawiki yang biru juga yang satu biru kalah memperbaiki yang memperbaiki yang 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 Terima kasih.